Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya hari ini saya akan melakukan langkah pertama di summon 10 man step up jadi untuk mendapatkan 10 tomes dengan 500 gums jadi saya mendapatkan 1 langkah lebih dekat untuk mendapatkan pt summon Indrajit tetapi tetap sakit oke, pertama hal pertama saya terima kasih dan saya mendapatkan Autosukunda wow wow saya bilang saya mendapatkan sesuatu yang bagus tetapi menurut saya 6, 7 atau 8 Lilith tetapi oke saya tahu 5 star 5 star adalah 5 star but ya finally i complete my hero collection my hero compendium so i guess i should fuse clear Lilith because i have a ton of spiritized folder 4 Lilith for Lilith for this Siegfried hmm i don't know because because Siegfried need panel 2 to get free mystical fears ok maybe i will doing some pvp first to extend the length of video and by the way if you don't know pvp points get double so if you want to farm the pvp point here is the right time to farm your point to buy that L skills or simple you can buy the green bean what's that i forget it i forget it i'm afraid i will miss so you can buy the green bean what's that oke, dia gagal itu kenapa saya suka mati semua dan retumb the i see tersebut dia di ne per per wow damn untuk nat5 dalam 1 batch, tapi aku tidak benar terlalu happy, tapi ya auto sukunda itu bagus itu skill gacha yang bagus tapi apa yang harus aku gunakan auto sukunda itu harus aku gunakannya di mother harlot aku, aku tidak benar aku benar-benar hop the Endure 8 hit, Soul Drain, it's not enough, Babylon is enough ok that's it for today's video and for the Siegfried I think well yeah I will just flex, see I have 200 soul of this Lilith and Lilith gacha skill really sucks not that good and yeah maybe that's all for today's video thank you so much for watching and see you in the next DX2 video thank you